Viral Timnas Indonesia kalah, Justin Hugner tendang pemain Irak. Timnas Indonesia harus puas menerima pil pahit di kandang sendiri usai dikalahkan Irak 0-2 dalam laga lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 6 Juni 2024. Tersebut diwarnai insiden antara Justin Hugner dengan Ali Jasim. Sekadar informasi, meski tak kluk dari Irak, Timnas Indonesia sendiri memberikan permainan impresif. Terbukti, tidak ada satu gol pun yang tercipta selama pertandingan babak pertama berlangsung, Timnas Indonesia sendiri baru dibobol Irak di pertengahan babak kedua dan akhir babak kedua, lebih lanjut. Setelah wasit meniupkan peluit pertandingan berakhir, rupanya terekam momen back Timnas Indonesia, Justin Hugner dengan pemain Irak, Ali Jasim. Dalam video yang beredar, Justin Hugner terlihat menendang Ali Jasim setelah pertandingan berakhir. Kendati demikian, tidak ada masalah serius antara Justin Hugner dan Ali Jasim. Momen tersebut lupanya potret kedekatan antara Justin Hugner dengan Ali Jasim dan hanya sebatas gurauan belaka. Di lain sisi, Swat Garuda akan memainkan pertandingan terakhirnya lawan Filipina. Kemenangan menjadi harga mati bagi anak Asuh Shin Taeyong agar mampu lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.